Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi ahum bi isanin ila yaumil kiamah amma batu Pemirsa TVNU dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali dengan saya Dalam acara tausiah ramadhan Tentu ini sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan ramadhan Yang kita semua di satu sisi merasa gembira Karena akan menyambut datangnya idul fitri Tapi di sisi lain juga ada semacam rasa sedih di dalam hati kita Karena kita harus meninggalkan bulan ramadhan Atau bulan ramadhan meninggalkan kita Dan kita akan insya Allah bertemu lagi pada tahun yang akan datang Atau pada ramadhan yang akan datang Bagaimanapun kesan yang kita rasakan di bulan ramadhan itu Akan sulit sekali kita dapatkan di bulan-bulan selain di bulan ramadhan Itu sebabnya di satu sisi kita gembira Akan memasuki hari raya idul fitri dengan berbagai pernak-perniknya Tapi di sisi lain ada rasa sedih Karena kita akan berpisah dengan bulan ramadhan Dan kita tidak tahu apakah di bulan ramadhan yang akan datang Kita masih hidup atau kita sudah meninggal dunia Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan umur panjang Sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan ramadhan di tahun yang akan datang Pemirsa TVNU yang dirahmati oleh Allah SWT Sekarang ini kalau kita perhatikan dari berita-berita yang ada Baik di media sosial ataupun juga di media-media cetak atau elektronik Penyebaran wabah virus corona ini mulai mengganas lagi Itu sebabnya pemerintah mengeluarkan kebijakan Dan salah satunya itu melarang kita untuk mudik Kita tahu ini adalah upaya dan ikhtiar bagaimana kita semuanya itu Agar lebih bisa terhindar dari penyebaran virus Wabah virus corona ini Wabah virus corona ini wabah yang tidak terlihat Tapi dampaknya kita sudah bisa melihat sendiri Betapa banyak orang yang menjadi korban dari ganasnya wabah virus corona Bukan cuma di negara kita tapi di seluruh dunia Terakhir kita lihat di India, di Malaysia itu sudah semacam ada ledakan Penyebaran wabah virus corona Maka wajar sekali pemerintah kita berikhtiar melarang kita untuk mudik Untuk pulang kampung bertemu dengan sanak saudara Tentu ini sesuatu yang tidak nyaman Sesuatu yang membuat kita bersedih Karena mudik merupakan tradisi kita Bukan cuma orang-orang Islam Sebetulnya orang-orang non muslim pun dalam momen idul fitri itu banyak yang ikut-ikut mudik Karena memanfaatkan cuti tentunya Tapi mudik ini dikhawatirkan bisa menjadi sarana penyebaran wabah virus corona dari satu tempat ke tempat yang lain Itu sebabnya kita sebaiknya untuk tidak mudik menyadari betapa bahayanya Kita tidak tahu, barangkali di dalam tubuh kita itu ada virus corona Sehingga ada istilah OTG, orang tanpa gejala Yang kalau kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai Justru kita menjadi penyebar wabah itu kepada mereka Maka sebaiknya kita mengikuti apa yang sudah menjadikan Menjadi anjuran atau ketetapan pemerintah tentang larangan mudik ini Dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang sangat menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan dan kesehatan Kita bisa melihat umpamanya ada ayat yang berbunyi Ini kata halalan toyiban itu mengandung makanan yang baik dan bersih Ini artinya berunjung pada kesehatan, peningkatan nutrisi dan lain sebagainya Sehingga kita itu memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan selalu dalam kondisi sehat Banyak sekali ayat Al-Quran Apalagi kalau kita kembali kepada ajaran Nabi Besar Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW itu pernah memberikan apa yang kalau di zaman sekarang ini Namanya protokol kesehatan Cuma memang zaman dulu protokol kesehatan itu masih sangat sederhana Karena kita tahu ketika itu belum ada ilmu pandemiologi, ilmu virologi dan lain sebagainya Sehingga protokol kesehatan itu cukup orang itu menghindar Jika ada satu tempat di sana ada wabahnya Maka orang yang di luar jangan masuk dan yang di dalam jangan keluar Inilah protokol kesehatan yang diajarkan oleh Nabi Dalam rangka menjaga atau meminimalisir proses penyebaran virus Ketika itu ada ta'un namanya wabah penyakit Yang di dalam hadis itu Nabi Besar Muhammad SAW bersabda Jadi ta'un itu bagian dari ujian Jadi wabah itu bagian dari ujian yang Allah uji kepada hamba-hambanya Nah jika kalian mendengar berita tentang wabah Maka kalian jangan masuk ke tempat di mana wabah itu sedang menyebar Tapi jika kalian itu berada di tempat itu Maka kalian jangan keluar meninggalkan tempat itu Inilah protokol kesehatan dari Nabi Besar Muhammad SAW Dan ini sangat sesuai dengan konteks larangan mudik Larangan mudik itu pada hakikatnya adalah Agar penyebaran virus corona yang semakin mengganas sekarang ini Bisa kita minimalisir Kita tahu bahwa virus ini menyebar dari manusia ke manusia Semakin banyak pertemuan manusia Perkumpulan manusia Maka kemungkinan penularan akan semakin besar Maka kita semua harus memiliki kesadaran kolektif Untuk saling menjaga kesehatan kita Terutama kesehatan orang-orang yang kita cintai Bahkan di dalam Islam itu ada satu kaedah yang menyatakan La dororo wa la diror Kita ini tidak boleh menyakiti diri sendiri Dan tidak boleh juga menyakiti orang lain Nah dalam konteks penyebaran virus corona ini Kaedah tadi itu bisa diterjemahkan Jangan sampai kita tertular Dan jangan juga sampai kita menularkan Jadi sangat penting kita mengikuti anjuran pemerintah Untuk tidak mudik Karena bagaimanapun kita harus mengutamakan kesehatan kolektif kita Terutama kesehatan orang-orang yang kita sayangi Karena kita tidak tahu Kita khawatir Jangan-jangan kita adalah menjadi penyebab Bagian dari penyebab penyebaran wabah virus corona ini Kesadaran ini tentu menjadi sangat dihargai oleh Allah SWT Orang yang memiliki kesadaran kesehatan seperti ini Untuk tidak menjadi bagian dari penyebaran virus corona Itu pahalanya akan sangat besar di sisi Allah SWT Apalagi kemudian memilih tidak mudik Itu juga mendapatkan pahala yang sangat besar Dari Allah jika pilihan itu disadari Penuh bahwa ini dalam rangka upaya kita Untuk tidak menjadi bagian penyebaran virus corona Di negara kita ini Nah Pesan yang lebih tegas itu ada juga Dari Nabi Muhammad SAW Kata Nabi Janganlah orang yang sakit itu Menularkan penyakitnya kepada orang yang sehat Artinya apa? Ya tentu kalau ada orang sakit menularkan gitu Tidak Tapi artinya Orang yang sakit itu Jangan bercampur dengan orang yang sehat Dalam konteks virus-virus apapun Sehingga benar kalau kita masuk ke rumah sakit Itu ada ruang-ruang isolasi tertentu Yang memang orang sehat Apalagi anak-anak orang tua tidak boleh masuk Itu dalam rangka itu La yuridanna mumaridun al musih Orang yang sakit tidak boleh Jangan bercampur dengan orang yang sehat Nah dalam konteks virus corona ini Dikaitkan dengan mudi kita tidak tahu Kita tidak tahu apakah di dalam tubuh kita ini Ada virus corona atau tidak Kita tidak tahu Atau ada saudara kita yang punya virus corona Kita tidak tahu Sehingga tingkat penyebarannya itu sangat sulit Untuk kita deteksi Maka Cara yang paling mudah Dan paling pasti untuk kita menghindari Supaya tidak terjadi virus corona penyebarannya Jangan sering-sering melakukan kegiatan-kegiatan berkumpul Dengan orang lain Terutama dalam konteks setelah Ramadan ini Tradisi mudik itu untuk sementara ini kita hindari Tentu ada kekecewaan Tentu ada kesedihan ketika kita meninggalkan kebiasaan Yang indah, kebiasaan, yang syahdu Dimana kita bisa berkunjung kepada mungkin orang tua Mungkin sahabat lama, saudara yang di kampung halaman Tapi karena kita mencintai mereka Maka saat ini Indahnya kita menghindarkan diri Untuk mudik Kita menahan diri agar kita tidak perlu mudik Mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah Dan insya Allah Apa yang kita korbankan Perasaan kita, kerinduan kita Karena menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan Menjaga Jangan sampai penyebaran virus corona ini menyebar Itu akan dihargai oleh Allah SWT Dan menjadi pahala yang akan kita terima di akhirat nanti Pemirsa TVNU yang dirahmati oleh Allah SWT Kita tahu dan kita sering mendengar ada Mahfudat, yang sering ditulis dulu di pesantren Atau di kelas-kelas An-na-do-fatih minal-iman Kebersihan adalah bagian dari iman Maka tentu menjaga kita, menjaga diri Dari berbagai penyakit itu juga bagian dari iman Kaitannya apa? Kaitannya adalah memang Islam itu mengajarkan kita Untuk menjalani hidup ini dengan bersih Dengan sehat Sehingga muslim yang sehat Muslim yang kuat Akan lebih dicintai oleh Allah SWT Daripada muslim yang lemah dan sakit-sakitan Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan kita semua terhindar dari berbagai penyakit Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita semua Kepada para dokter, kepada para ilmuwan Agar mereka bisa bekerja dengan baik Sehingga mampu meminimalisir penyebaran Wabah virus corona Baik di negara kita Ataupun di dunia ini Sekali lagi Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat Dan perlindungan dari Allah SWT Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax